Intro Peristiwa rudal nyasar ke wilayah Persewodo, Polandia yang menewaskan dua warga sipil dinyatakan bukan milik Rusia. Pernyataan itu diutarakan langsung oleh Polandia dan NATO yang sudah melakukan investigasi. Menurut mereka, rudal nyasar yang bertipe S-300 peninggalan Uni Soviet adalah bagian dari sistem pertahanan Ukraina. Presiden Polandia Andrzej Duda menyampaikan tidak ada indikasi serangan rudal yang menangkut dua korban jiwa di Polandia Tenggara sengaja dilakukan. Kemungkinan besar roket itu digunakan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Ini bukan roket yang ditujukan untuk Polandia, ujar Andrzej Duda, Presiden Polandia. Dengan fakta tentang kepemilikan rudal itu, NATO menyampaikan bahwa kekhawatiran global atas perang di Ukraina dapat meluas melintasi perbatasan dapat dihindari. Walau demikian, pihak NATO tetap menyalahkan Rusia atas peristiwa yang terjadi di Polandia. Ini bukan kesalahan Ukraina. Rusia memikul tanggung jawab utama karena melanjutkan perang ilegal melawan Ukraina. Ujar Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO. Sementara itu, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, meminta agar negara-negara menghormati pernyataan Rusia. Negara anggota NATO menghormati pernyataan yang diberikan Rusia bahwa rudal yang ditembakkan ke Polandia tidak terkait dengan mereka. Rusia mengatakan insiden ini tidak terkait dengan mereka dan pernyataan ini sangat penting bagi kami. Ujar Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Pernyataan Erdogan terbukti benar jika dalam kasus rudal yang meledak di Polandia bukan milik Rusia. Insiden itu terjadi ketika Rusia menembakkan sejumlah rudal ke kota-kota di seluruh Ukraina yang menurut Kiev adalah serangan terbesar dalam perang 9 bulan. Kiev mengatakan pihaknya menembak jatuh sebagian besar rudal Rusia yang masuk dengan rudal pertahanan udaranya sendiri. Wilayah Volin, Ukraina, tepat di seberang perbatasan dengan Polandia adalah salah satu dari banyak wilayah yang menurut Ukraina menjadi sasaran serangan Rusia. Terima kasih telah menonton!